Intro Waktu yang membatasi kita, Pak Ano Rastro, sebagai penutup kami akan menanyakan kepada pandangan Anda sebagai warga Indonesia, bukan sebagai seksian dari partai, tetapi sebagai Indonesia tentang Pilkada 2018 Ya, Pilkada ini harus menjadi momentum kita bersama untuk mencari pemimpin terbaik Pemimpin yang kokoh dalam prinsip yaitu ideologi Pantasila Pemimpin yang merangkul bukan memecah belah Pemimpin yang membawa harapan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik Pemimpin yang tidak menyalahgunakan jabatan, pemimpin yang tidak melakukan komersialisasi atas fungsi-fungsi dasar bagi warga negara pendidikan, kesehatan, kemudian pekerjaan yang layak ini tidak boleh dikomersialisasi karena itulah kami bekerja keras mengingat untuk menjadi pemimpin ini basisnya adalah dukungan dari rakyat itu tidak ada pemimpin yang lahir dari kerja keras di tengah rakyat tidak bisa pemimpin lahir hanya sekedar masang spanduk, masang baliho, masang selebaran pemimpin harus tumbuh dari dinamikanya di tengah rakyat dan dia memberikan jawaban bagaimana masalah-masalah rakyat diselesaikan dengan baik dalam bahasa Bung Karno pemimpin itu adalah penyambung lidah rakyat itulah yang kami cari dan mari kami menghimbau agar Pilkada ini jangan dikotori oleh politik menghalalkan segala cara, menang-menangan Pilkada harus diisi dengan kontestasi peradaban sebagai bangsa timur dengan menampilkan kepercayaan kepada rakyat untuk mencari dan mengambil keputusan terbaik jangan juga didik rakyat dengan manipolitik, kami tidak pernah melakukan hal tersebut itu memang manipolitik bagi PDIP manipolitik itu tabu Pak? ya tidak hanya tabu tapi caranya kan juga bagaimana itu hanya menguntungkan tim pemenang saja kalau dilakukan manipolitik kan kami pernah mengkaji dari 100 amplop yang dibagi 100 amplop yang dibagi? itu yang terbagi hanya 32, 32 pun belum tentu memberikan hasil yang signifikan sehingga itu upaya yang sia-sia manipolitik itu dan kami percaya bahwa kekuasaan yang dibangun dengan cara yang tidak baik itu akan menghasilkan pemerintahan juga yang tidak baik karena di dalam politik ini kan ada tanggung jawab tidak hanya kepada yang diatas kepada Tuhan yang mengkuasa tapi juga tanggung jawab secara horizontal kepada masyarakat ketika kekuasaan itu diperoleh dengan cara-cara yang manipulatif dengan mengerahkan sekian banyak dana pemerintahan yang hadir pun nanti tidak akan baik dan mereka-mereka berhasil seperti Burisma, Pak Anas, Wali Kota dari Semarang, Pak Hendi, Bupati Ngawi, Pak Kanang itu karena kerja keras di tengah rakyat bukan karena manipolitik mereka yang manipolitik itu ujung-ujungnya masuk penjara juga nah, berulang kali Anda menyebutkan tadi nama Mbak Risma ya, mungkin Anda bisa berkisah sedikit mengenai Mbak Risma ini bukan kabarnya kan, tapi kan dia kan tidak mencalonkan dirinya tidak, Ibu Risma ini kan bertemu sama Ibu Mega kan ketika memiliki hobi yang sama yaitu tanaman ibu Mega ini sosok yang betul-betul mencintai tanaman sampai ada tanaman yang terluka pun beliau rawat dengan sangat baik di gips bahkan kadang-kadang ibu itu menginfus tanaman saya pernah naik pesawat bareng sama Ibu Mega, makan salak salaknya, biji salaknya saya buang, eh diambil sama Ibu Mega dibungkus pakai tisu, kemudian dimasukkan di kantong beliau beliau mengatakan, jangan dibuang, karena biji salak pun punya hak untuk hidup nah inilah kemudian titik temu antara Ibu Mega dan Ibu Risma maka Ibu Risma mampu menjabarkan dengan sangat baik apa yang menjadi mimpi Ibu Mega sehingga begitu banyak taman-taman kota yang dibangun dan Ibu Risma itu sudah mengambil mungkin hampir 3 truk lebih ya benih-benih dari tempat Ibu Mega untuk ditanam di kota Surabaya dengan demikian ini sejatinya politik mengapa saya sering menyebut Ibu Risma itu karena ya politik ini membangun kehidupan dengan mencintai tanaman, dengan membersihkan selokan mengajarkan rakyat untuk hidup sehat itu politik dalam keseharian kecintaan Ibu Risma dan tanaman itu kenapa? apakah antara-antara belakang? mungkin beliau kan juga seorang arsitek ya karena sama Bung Karno ini kan juga beliau arsitek tidak hanya arsitek bagi bangsa tapi the real, arkitek kan juga betul-betul hebat disitu oke, nah harapan anda tadi sudah diutarakan setelah itu tapi apa yang anda anggap bisa membahayakan umpama adoset susutannya begini apakah anda setuju dengan cara kampanye yang bukannya memuji diri sendiri tapi menghujat pihak lain bahkan bukan hanya menghujat memfitnah kalau perlu menurut anda apakah cara kampanye itu masuk beradab apa enggak itu Pak? ya buat kami itu cara-cara yang tidak berkeadaban bahkan mengapa kembali pada buku kami juga diadakan nilai-nilai spiritual dalam politik yang bertumbuh pada Pancasila dimana sila pertama itu ketuhanan itu kan Bung Karo kan juga menegaskan ketuhanan yang dimaksudkan adalah ketuhanan yang berkebudayaan ketuhanan yang berbudi pekerti yang tidak ada egoisme agama dengan demikian mereka yang menggunakan isu-isu syara mereka yang menghujat pada dasarnya mereka bukan pemimpin mereka pemburu kekuasaan sehingga karena mereka pemburu kekuasaan ketika mereka menghalalkan segala cara ya mereka akan dihabisi oleh pemilik kekuasaan itu yaitu rakyat dengan demikian kami tidak membenarkan kepada seluruh kader-kader kami untuk ikut menghujat itu adalah masa lalu ya sekarang berpolitik itu juga tercermin dari apa yang diucapkan apa yang dipikirkan karena kami percaya kami diajarkan bahwa pemikiran-pemikiran yang positif akan menghasilkan tindakan positif cara berbicara yang positif kemudian hal ini akan menghasilkan kebiasaan yang positif kebiasaan yang positif akan menghasilkan sebuah kultur nah kita bisa bayangkan kalau seluruh komponen bangsa ini berpikir positif tapi kita lihat kemarin untuk urusan terorisme aja yang menggunakan ini sebagai ajang untuk menghujat Pak Jokowi ini kan sosok yang selalu mencari celah dari filsafat Cina kami kan diajarkan perbedaan antara lalat dan lebah kalau lebah itu kan ya bagikan orang berpikir positif yang dicari bunga madu sumber-sumber inti sari makanya yang dilihat adalah keindahan madu bermanfaat bagi kesehatan sementara lalat yang dicarikan sisi-sisi gelap aja disitu sisi-sisi gelap yang kotor-kotor hasilnya penyakit semuanya nah disitu nah politik ini sebenarnya juga membangun paradaban tadi saya masih ingat cerita yang menarik ketika Pak Jokowi sebelum dilantik menjadi presiden Pak Jokowi tanya ke ibu mega itu hari Jumat habis sholat Jumat gitu lalu Pak Jokowi menanya kepada ibu sebelum nanti saya dilantik apakah ada arahan buat saya lalu ibu diam sejenak dan kemudian mengatakan Dek Jokowi karena kalau dalam suasana akrab personal kan manggilnya Dek Jokowi nanti kalau dilantik tolong jangan lihat istana dari sisi terangnya dari sisi gemerlapnya tetapi lihatlah juga sisi gelapnya kenali sisi gelap itu maka Dek Jokowi akan jadi pemimpin itu masukan dan nasihat dari ibu mega sangat simpel tetapi sangat dalam kalau saya boleh tahu sisi gelapnya istana itu ya sisi gelap istana kan orang-orang ABS asal Bapak Senang kemudian memuja berlebihan di situ ngatok lah setidaknya kalau gitu-gitu padahal motifnya adalah motif untuk bisnis motif untuk kira-kira seperti itu sengkuni 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 ya betul-betul sengkuni itu begitu banyak kan seringkali jadi inilah sisi-sisi gelap kalau orang tidak kuat sehingga menjadi presiden itu harus berdedikasi bagi bangsa dan negara menjadi presiden itu tidak boleh memikirkan bagi dirinya sendiri bayangkan Bung Karno dulu tokoh proklamator pemimpin Asia Afrika kemudian dipidato dengan gagahnya to build the world anew kemudian ketika beliau apa harus keluar dari istana sampai pensiun pun tidak pernah dipikirkan oleh Bung Karno disitu itu kan sosok yang betul-betul berdedikasi maka akhirnya kita juga tahu meskipun Bung Karno itu berluang kali dibunuh dimatikan oleh pemerintah tapi kan beliau tetap dihormati tetap mendapat hati itulah sejatinya iya betul di Korea beliau sangat dihormati iya Malaysia iya mahatir pun menyebut Soekarno kecil iya bukan mahatir iya pak terima kasih sekali iya sama-sama bagaimana Pak Jayasuprana menaruh perhatian dalam aspek kebudayaan iya tapi tapi anda jamu-jamunya gimana pak baik-baik jamu iya oke nah itu kan juga bagus itu kan berkepribadian timur iya iya justru dari dulu kan saya berjuang iya supaya jamu ini diakui di rumah itu sendiri pak iya betul kita kan jana diri kan iya dalam sistem pelayanan kesehatan yang datang dari asing iya betul lah itu lu percaya pada bangsa sendiri nah berdikari itu termasuk minum jamu itu pak iya terima kasih sama-sama terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih